Pemiksa sempat menggigit seorang santri, seekor kera liar di Kabupaten Ciancer berhasil ditangkap petugas Tamkar. Diduga kelaparan kera berekor panjang tersebut sebelumnya berkeliaran di pemukiman sehingga meresahkan warga setempat. Beginilah proses evakuasi kera ekor panjang yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang berkeliaran di pemukiman warga di Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kecematan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kera ekor panjang ini membuat resah warga dan juga beberapa kali masuk lingkungan pesantren hingga masjid. Bahkan salah seorang santri pernah menjadi korban gigitan kera ekor panjang ini. Sempat akan ditangkap oleh warga namun tidak berhasil. Akhirnya warga pun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cianjur untuk mengevakuasi kera liar ini. Meski terlihat agresif namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya kera ekor panjang ini berhasil ditangkap dan dievakuasi oleh petugas. Keranya memang itu agak masih binal. Masih binal, dia sempat melawan juga. Tapi alhamdulillah berkat kesidapan kita mungkin. Kera dapat dihapasi dan tidak ada gigitan apa-apa. Setelah berhasil ditangkap, kera ekor panjang ini langsung menjalani karantina sebelum dilepas liarkan di habitatnya. Petugas menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika adanya hewan liar yang masuk pemukiman. Heri Setiawan, Bandung TV